untuk pemilik kendaraan Mitsubishi Pajur Sport lama itu sering terjadi cek enjin nyala nah untuk kendaraan ini itu cek enjinnya nyala di kilometer hampir 100 nah ini cek enjin nyala ya 100ribuan ini cek enjin nyala waktu enjin stasioner nah jadi ketika mengalami hal seperti ini di kendaraan Pajur Sport itu bisa jadi dari filter solarnya yang kotor sehingga perlu diganti atau di reset namun untuk Pajur Sport ini kerusakannya bukan di filter solar namun di EGR sistemnya nah ini EGR sistem yang mengalami masalah setelah dilakukan scan jadi tidak hanya ketika cek enjin nyala itu semata-mata hanya filter solarnya saja namun juga bisa jadi kerusakan dari sepepat lain nah yang ini ternyata itu dari EGR sistem EGR sistem adalah e-host gas recirculation jadi fungsinya untuk mengembalikan gas buang ke dalam ruang bakar lewat motor ini nanti akan kita ganti karena sensor motor EGR ini menjadi penyebab cek enjin nyala dengan kode 1582A483 genuine part valve EGR sistem kita coba buka mengapa ini bisa jadi terjadi kerusakan itu satu bisa diakibatkan karena menumpuknya kotoran karbon yang ada di e-host valve seperti ini jadi ini itu untuk mengalirkan gas buang ke dalam ruang bakar ke intake manifold nah jika nanti ini itu kotor lama-lama akan menumpuk karbon disini ya lubang ini dan juga bagian klepnya bisa menyebabkan motornya yang bergerak naik turun itu akan macet dan menyebabkan motor menjadi rusak itu yang pertama untuk yang kedua bisa jadi karena memang umur dari motor EGR sistem karena barang elektronik seperti ini jadi dia bergerak terus untuk membuka dan menutup valve dan bisa jadi kerusakan karena umur tadi ya di kilometer 130 ribuan lebih tadi nah ini untuk EGR yang lama kita lihat disini itu juga terlihat tidak begitu apa ya kerusakannya tidak begitu terlihat karena motor dan jika kita ukur dengan sebuah alat nanti untuk sensor ini itu tidak keluar pegangannya jadi langsung kita ganti kadang ada yang macet bisa di repair namun setelah diperbaiki itu kadang jadi nyala lagi sehingga perlu diganti yang baru seperti ini ini EGR baru yang sudah dipasang di kendaraan nanti akan kita coba test drive jadi setelah terpasang seperti ini kita scan nantinya untuk diagnosisnya sudah terhapus ya jadi ketika terjadi trouble seperti ini itu ciri cirinya gini cek engine nya nyala kemudian dihapus bisa mati dan ketika engine dibuat jalan nanti cek engine nya itu nyala lagi dan seterusnya namun setelah kita ganti seperti ini akan kita coba ya ini sudah posisi stasioner cek engine mati dan akan kita buat test drive untuk jalan apakah nanti bisa muncul nyala lagi cek engine nya atau sudah normal biasanya yang tadi sudah saya jelaskan jika EGR nya masih tidak normal ketika dibuat jalan dia akan muncul lagi oke kita test drive jalan nah jadi seperti ini nah jadi seperti ini ketika kita berjalan kecepatan antara 70-80 kalau EGR nya itu bermasalah EGR motor tentunya dan sudah dilakukan penghabusan data diagnosis nya dia akan muncul lagi tiba-tiba nyala cek engine nya itu menandakan bahwa EGR sudah waktunya mau ganti namun ketika sudah diganti seperti ini kita tadi sudah ganti dan kita test drive buat jalan sudah kita push ini kita buat jalan kurang lebih hampir nanti 8 kg dia tidak nyala menandakan bahwa trouble sudah teratasi dan cek engine yang nyala tadi itu ternyata dari EGR motor nya dan sudah kita ganti ya ini sudah kita test drive ini nah oke kita sudah kembali lagi sudah kita test drive jalan berjalan hampir ini ya 5 kg ini tadi test drive nya kita dan cek engine tidak nyala ini posisi engine stasioner oke demikian informasi mengenai trouble cek engine nyala di Mitsubishi Pajiru Spot tentang EGR motor sistem jangan lupa like subscribe dan komen di channel edisa putra salam Mitsubishi Pajiru Spot selamat menikmati